Tampaknya AHI masih tetap diupayakan oleh Partai Demokrat untuk disitu. Dan empat-empatnya itu tampaknya, kalau memang masih Prabowo-Sandi kan tidak bisa dipenuhi disitu. Maka kemudian Demokrat berarti... Fiks sama Sandi ya. Sama Sandi fix sudah. Oke. Apa ruginya? Apa ruginya bagi koalisi Prabowo kehilangan Partai Demokrat? Mas Yadi? Ya, paling tidak mengurangi kekuatan mesin partai ya. Mesin yang bisa berlaga untuk membantu pemenangan ini, pemenangan Prabowo dan Sandi kalau jadi nanti. Oke. Kalau jadi Sandi ya. Dan nampaknya... Salon Presiden Ketung-Ketung Indonesia 2019, Haji Prabowo Subianto. Prabowo Subianto digampingi oleh Ketua Omong PAN, Juki Prihasa. Nampaknya di belakang dia, Putri. Iya. Kemudian ada Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais. Kemudian di belakangnya ada Presiden PKS. Selimut Iman. Kemudian ada Sebjen Pan, Edi Suparangal. Nah, kita lihat ini. Sandiaga Salahuddin Uno. Ada juga Ketua Majelis Yuruh PKS. Iya, dan Sandiaga Uno sudah mengambil posisi di samping. Iya, sumbernya sekali seperti Sandiaga Uno. Tapi, yang ada di samping Prabowo ada... Ada Zulkif Rihasa dan Sandiaga Uno. Tadiaga Uno, atau mungkin Salim Stigap aja. Oh, iya. Tapi seragamnya kan sama itu, Prabowo dengan Sandi. Oke, tanpa atribut ya. Sekarang kemeja ya, nggak pakai kantong empat. Oh, iya. Mungkin target milenial. Mas Topi mungkin harus dipergimakan itu kantong-kantong kemejanya. Kalau dengan pendek, milenial jadinya. Oke, oke. Kalau dengan panjang, kolonial. Baik, Bapak, kita akan langsung mendengarkan pernyataan Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian. Para media yang hadir, tapi terutama saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Pada saat ini baru saja pimpinan dari tiga partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Saudara-saudara sekalian, untuk untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Amin. Saudara-saudara sekalian Kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua Adalah suatu kepercayaan yang sangat besar Dan kami sebagai anak bangsa Sebagai insan hamba Tuhan Akan memohon kekuatan Dari yang maha kuasa Allah SWT Agar kami tidak mengecewakan Kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua ini Saudara-saudara saya ingin menyampaikan beberapa hal Pertama bahwa proses ini tidak mudah Proses ini melelahkan Saudara-saudara sendiri sebagai media Berjam-jam berhari-hari Digigit nyamuk disini Untuk meliput Karena juga merupakan tanggung jawab saudara Untuk melaporkan ke rakyat Indonesia Proses demokrasi ini Saya pun berunding terus dengan tokoh-tokoh politik dari Parti Kadilan Sejahtera Parti Amanat Nasional Juga dengan Parti Demokrat Memang membangun suatu koalisi Tidak mudah Karena banyak Yang harus kita Pertemukan Dari sejak awal Dari sejak awal Saya telah mengatakan Bahwa Gerindra PKS dan PAN telah terbentuk Atau telah membentuk Suatu koalisi de facto Dan koalisi de facto ini Tidak hanya baru kemarin Atau dua hari Atau lima hari Tapi bermula dari tanggung jawab bersama Sejak kita bersama-sama menghadapi Berbagai Masalah yang pelik Masalah yang Rawan Terutama dalam Pilkada Gubernur DKI Tahun 2017 yang lalu Sudara-sudara sekalian Karena itulah Saya terus berusaha Menjalin Kepercayaan Menjalin Kerjasama yang erat Walaupun tetap Kita berusaha Untuk buka komunikasi Dengan semua pihak Saya ketemu Dengan Mbak Puan Maharani Saya ketemu dengan Senior saya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Saya terus berusaha Untuk membangun Suatu koalisi yang besar Untuk memberi solusi Kepada kesulitan-kesulitan Kesulitan rakyat Indonesia Dan kesulitan bangsa Indonesia Yang kita hadapi sekarang Jadi koalisi kita Kita bentuk Adalah untuk mencari Suatu solusi Suatu jalan keluar Suatu penyelesaian Terhadap masalah-masalah Mendasar bangsa Indonesia Yaitu Mengalirnya Kekayaan nasional Keluar Dari bangsa Indonesia Yaitu Dimana proses Kesejahteraan Bangsa Indonesia Terhambat Oleh sistemik Oleh suatu keadaan sistemik Yang tidak Mendorong Pemerataan Kekayaan Sudara-sudara sekalian Dalam proses ini Saya ingin Mengucapkan terima kasih Kepada berbagai keelangan Terutama Kaum ulama Dari berbagai latar belakang Terutama Istimah GNPF ulama Yang telah juga Mendukung Kami Dan juga Penghargaan saya Kepada Pimpinan PKS Yang legowo Yang rela Tidak Menduduki Jabatan Apapun Dalam pencalonan Presiden Wakil Presiden Sebagaimana kita ketahui Ustaz Salim Segaf Adalah calon Yang diusung oleh istimah Ulama GNPF Tapi beliau dengan Relah Beliau Tidak Memaksakan diri Bahkan legowo Dan menyerahkan Kepada Yang lain Demikian juga Pimpinan Partai Amanat Nasional Legowo Keputusan partai Mereka juga menghendaki Kader mereka Tapi Mereka pun Legowo Mereka pun Memikirkan kepentingan rakyat Kepentingan bangsa Dan kepentingan umat Di atas kepentingan Golongan dan pribadi Sudara-sudara Saudara Sandiaga Uno Merupakan Pilihan Yang terbaik Dan yang ada Beliau juga berkorban Beliau bersedia Mengundukkan diri Dari jabatan Wakil Gubernur Yang telah Dengan Yang telah Dengan susah payah Beliau rebut Selama bertahun-tahun Kampanye Beliau bersedia Berhenti Demi Mengabdi Kepada negara Dan bangsa Karena Beliau pun Harus diterima Dari partai-partai lain Saya pun Meminta beliau Untuk mundur Dari partai Gerindra Padahal beliau Sudah meniti karir Di partai Gerindra Yang cukup lama Beliau menduduki Sekarang jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Langsung di bawah saya Beliau Turun Jabatan Mundur dari jabatan-jabatan itu Mundur dari partai Gerindra Untuk Bisa diterima Sebagai calon independen Sudah-sudah sekalian Ini juga Bentuk Dari pengorbanan Dari semua pihak Kita Memikirkan yang terbaik Saya pun Menerima Kepercayaan ini Karena saya Menyatakan Saya siap Dan saya ingin Dijadikan alat Untuk membantu Rakyat Indonesia Saya hanya ingin Berjuang Bekerja Dan mengabdi Demi kepentingan Seluruh rakyat Indonesia Dan kepentingan Bangsa Indonesia Tidak ada kepentingan lain Saya ingin Indonesia ini Berdaulat Indonesia ini sejahtera Bahwa kekayaan Indonesia Harus milik Seluruh rakyat Indonesia Dan tidak hanya Segelintir orang saja Apalagi kekayaan Indonesia Dibawa ke luar negeri Di luar bangsa Indonesia Itu perjuangan kami Perjuangan kami adalah Kekayaan bangsa Untuk Seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Bukan Segelintir rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Saya kira Saudara-saudara Itu perjuangan kami Dan Insya Allah Besok Kami Akan Daftar di KPU Sesudah Sholat Pemaat Yang rencananya Kita akan Sholat bersama di Masjid Istiqlal Juga dalam Kesempatan ini Kita tahu Ada beberapa Saudara-saudara kita Di Nusa Tenggara Barat Yang sedang mengalami musibah Kami Dalam keadaan ini Mengucapkan Bela Sungkawa Kepada Keluarga yang Telah Ditinggal oleh Sanak keluarganya Oleh korban Dan kami Berdoa Agar Apa yang dialami Segera bisa Teratasi Kesulitan dan pendidikan mereka Dan juga Kami Akan Berusaha keras Untuk Mengirim Bantuan dan Satuan-satuan tugas kami Untuk bisa Ikut serta Dalam penanggulangan Korban Berjalan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada Pimpinan PKS Pimpinan PAN Mereka-mereka Yang Saya anggap adalah Guru-guru saya Juga Ustad Abdul Somad Yang Sebetulnya juga Salah satu Kandidat yang kita Unggulkan Dan Sebetulnya ada Niat beliau untuk hadir Tapi saya tidak tahu Apa sudah datang atau tidak Kemudian Semua pihak Yang telah Memberi Masukan kepada kita Dari semua Kalangan Para buruh Para golongan Profesional Guru Ya Para Ulama Pendeta Pastor Semua Golongan yang telah Para punawirawan juga Yang Dengan Loyal Memberi masukan-masukan Saya kira Para Habib Para petani Semuanya Ya Terutama juga Para wartawan Ya Yang Yang Tidak Lelah-lelah Menunggu Dan Saya kira demikian dari saya Mungkin ada Sepatah dua kata Dari Para pimpinan partai Sebelum Wapres ya Saya kira begitu Wapres dulu Wapres dulu Baru Penutup Para tokoh ya Wapres Wapres Salam sejahtera Bagi kita semua Merdeka Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiayi Wa Mursalin Wa La Alihi Wasahbi Ajmain Amabad Singkat saja Kami Mohon Doa Restu Untuk Bisa menghadirkan Pemerintahan yang kuat Yang fokus Di kemandirian bangsa Membangun ekonomi kita Untuk membuka Lapangan kerja Untuk memastikan Harga-harga terjangkau Untuk memastikan Stabilitas bahan pangan Dan insyaallah Menghadirkan Percepatan pembangunan Dengan pemerintahan yang bersih Terima kasih Wabila yutafiq wal hidayah Wallahul muwafiq Ilah kwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih